Ditanyain apa Pram? Ditanyain gitu, apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh Pak. Kamu lagi apa keadaan kamunya, dimana bilangnya gitu. Ya Pram ceritain, Pram posisi itu habis isa tuh masih di rumah, terus sekitar jam 8 lebih apa setengah 9 tuh dijemput sama Tegu. Terus Pram bilang mau kemana, terus Tegu jawab ke sana aja ke Supri, ada di warung Bunining belakang SMP 11. Terus kita ke sana, ikut minum-minum. Ya yang kamu ceritakan tadi ya. Ya setelah apa, setelah sekitar jam 9 atau jam 10 tuh ditegur sama Bunining. Terus kita pindah ke depan rumah Hadi disitu. Selang gak lama, Tegu ngajak Pram beli nasi kuning ke daerah Mejasem. Terus sekitar 15 atau 20 menit, kita balik lagi ke rumah Hadi, makan di rumah Hadi. Terus ya sekitar sejam apa dua jam dari itulah, pindah ke kontrakan PRT disitu. Itu isi pertanyaan itu apa yang kamu ceritakan ketika itu? Terus penyidik bilang, kalau kamu tidur disitu bahaya nanti kamu bisa ke bawah-bawah sama yang lima itu. Tegu aja bilangnya tidur di rumah kamu, bilangnya kayak gitu. Siapa yang ngomong begitu? Penyidiknya. Penyidik? Iya. Kamu tahu itu penyidik, dia pakai seragam apa gak pakai seragam? Gak pakai sih. Gak pakai seragam. Kamu ketika ditanyain di depannya ada meja, depan meja dia duduk? Iya. Kayak begitu ya? Iya. Kamu hafal siapa namanya? Gak tahu, gak ingat. Gak tahu? Kamu tahu itu orangnya Posek atau Pores? Bilangnya mah dari Polda. Bilangnya dari Polda? Iya. Oh tapi di tempat periksanya di Posek? Talun. Talun. Diperiksa kira-kira jam berapa itu? Siang, malam? Malam sih. Jam? Ya lewat ISA Pak. Lewat ISA ya? Dipanggil, suruh datang, dijemput atau dikasih surat? Dijemput. Yang jemput dari? Ketemu di situ sih, di depan Alfa. Kalian berempat langsung atau sendiri-sendiri? Beda-beda. Tegu sama? Udin, kalau? Kalau Pram, sama Kak Api, sama Pak Pasren. Oh mereka di tempatnya sama di Posek? Iya. Ditanya? Iya. Terus, kalian ceritakan benar malam itu yang pertama ya. Kalian ceritakan benar bahwa nginep di Pak Pasren apa segala macam. Pertama cerita begitu? Iya. Terus ada ditakutin oleh penyidik bahwa akan terseret. Iya. Iya kan? Terus sesudah ditakutin yang merubah ceritanya mengikuti itu diarahkan atau bagaimana jalan ceritanya? Iya, kalau Pram bilang tidur di rumah apa di kontrakan Pak Pasren tuh bahaya aja. Tegu aja bilangnya tidur di rumah kamu aja. Udah aja tidur di rumah aja aja biar aman, biar gak kebawa-bawa. Kata siapa? Kata penyidiknya. Terus Pram kan ngerasa takut Pak. Masih 17 tahun terus ya Pram yain aja Pak. Oke, jadi kamu akhirnya merubah keterangan kamu bahwa kamu tidak tidur di rumah Pak Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016. Yang keterangan pertamanya tadinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Terus karena ditakut-takutin sehingga kamu merubah ceritanya. Betul? Iya. Pram ya? Betul? Iya, betul. Terus kamu tanda tangan. Yang kamu katakan tidak tidur di rumah Pak Pasren, tidak tidur dengan mereka yang enam itu, kamu tanda tangan nih? Iya. Kamu tanda tangan nih? Iya. Di tanda tangan, dipaksa gak tanda tangan diancam gak disitu ketika kamu tanda tangan nih? Enggak sih. Enggak? Oke, yang lain sama? Teguh. Isinya apa? Sama dengan Pram? Isinya ya pulang ke rumah Pak. Padahal mah aslinya ya itu tidur di rumah Pak. Ya waktu itu, saya cerita yang waktu itu dulu. Iya. Isi dengan Pram. Iya. Menyatakan bahwa para terpidana tidak tidur di rumahnya. Teguhnya. Teguhnya tidak tidur di rumah Pak RT Pasren. Oke. Yang lain? Kalau waktu itu masih umur 15 tahun Pak, gak ngerti apa-apa. Saksi itu apa ya Pak? Aku gak ngerti. Terus kamu memberikan keterangan apa? Ya yang ditanya sama polisi aja Pak. Apa itu? Pada tanggal 27 kamu ada di mana? Saya bilang ya ada di rumah Gunining, minum-minum. Terus kamu ada bikin, disuruh bikin berita acara di tanda tangan ada apa? Ya pada waktu itu masih belum mengerti apa-apa ya, hanya sekedelasin tanda tangan aja Pak. Jadi kamu tanda tangan? Tanda tangan. Kamu tahu apa yang ditulis? Tidak mengerti Pak. Kamu baca dulu? Baca cuma tidak mengerti Pak. Tidak mengerti? Tidak mengerti? Tidak mengerti sama sekali apa yang kamu disuruh tanda tangan? Tidak mengerti. Kamu juga sama di ancam atau di ini sama penyidik? Yang baru ditakut-takuti? Tidak mengerti. Oke, terus si Sarifudin? Ya. Ya kamu sama memberikan keterangan? Ya. Apa keterangannya yang diberikan di posek talun itu? Pak Udin itu kumpul di warung Gunining. Gunining, terus Gunining sekitar jam 9-an lebih menegur, merasa terganggu. Terus bergeser ke rumah Hadi. Setelah itu sekitar jam 10 lebih pindah ke kontrakan PT Pasren. Tidur di rumah itu. Itu, yang keterangan yang kamu berikan? Ya. Tapi setelah ada penyidik katakan awas, nanti kamu terlibat seperti yang disampaikan ke Pram, kamu ikut keterangan itu atau kamu menuliskan keterangan saat itu seperti yang dituliskan oleh Pram? Enggak, Udin tetap tidur di rumah Pak RT. Tetap mengatakan tidur di rumah Pak RT? Ya. Kamu tanda tangan itu? Tanda tangan. Tanda tangan? Ya. Kamu baca? Baca. Dan lihat, betul? Ya. Oke. Ya, kemudian sesudah BAP di situ, kalian pernah dipanggil lagi sama polisi? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah, baru terakhir waktu ada muncul kasus Saka, bukan Saka, siapa? Peggy, Peggy Setiawan, kalian pernah dipanggil Polda Jabar? Pernah. Pernah dipanggil Polda Jabar, sebagai apa? Waktu itu, enggak tahu sih Pak waktu itu. Ya dipanggil ya? Iya dipanggil. Pernah diperiksa ya? Pernah. Apa yang kalian lakukan di Polda Jabar waktu kasusnya Peggy? Menjelaskan. Apa yang kalian jelaskan? Pada waktu tanggal 27 itu ada di mana? Saya jelaskan, Pak, waktu tanggal 27 ya? Sekitar jam 19.30 itu, Tokta keluar dari rumah. Terus ke warung Bunining, minum-minum bersama... Oh, jadi bukan keterangan yang waktu di Posek? Bukan. Waktu Posek masih 15 tahun, enggak didampingi siapa-siapa, Pak? 하고ra masuk akhirnya, Pak. Old L amo. Completely. All that. Jai. accidentally kokoubannya ennambia telah-siapa, Pak. Barbara. Yang hebat nالم-minum bersama.